Intro Karena sakit hati seorang pelaku tega menghabisi nyawa temannya sendiri bro Cuman gara-gara kesel dia pinjem uang Eh malah diajak berbuat asusila sebagai syarat Untuk mendapatkan pinjaman uang Ini pelaku ditantep pada saat dia hendak melarikan diri ke kampung halamannya Ampun Dene, gue gak habis pikir dunia udah kebolak-balik Ini dia liputan Peristiwa pembunuhan di toko kelontong di kota Makassar menjadi misteri Adanya pembunuhan terbongkar setelah toko tiba-tiba saja tutup dan kunjung buka Hal ini membuat warga curiga Merespon laporan warga Tim Opsnal Jatan Ras Polsek Rapocini Kota Makassar Langsung lakukan olah tempat kejadian perkara Hasil olah TKP Polisi temukan kejanggalan Karena korban bernama Hedar Polisi temukan ada bekas kekerasan seksual Dari sini identitas pelaku mulai mengerucut kepada terduga pelaku bernama Nombo Sore hari telah terjadi penemuan mayat di kelurahan Karunru, Pesemata Rapocini Untuk korban sendiri tinggal sendiri Karena sudah dua hari ini Loh sekontak dengan istrinya Sehingga dicek oleh saudara-saudaranya Dan ditemukan meninggal dunia Untuk sementara masih dalam lirik Tak mau kehilangan buruannya unit reskrim Polsek Rapocini Bergerak menuju Kabupaten Jeneponto Untuk memburu pelaku Sampai lokasi tim gabungan tak mau berbasa-basi Tersangka dibekuk saat berada di pinggir jalan Kepada polisi pelaku mengaku tega menikam temannya karena sakit hati Korban awalnya menjanjikan akan memberikan pinjaman uang Namun saat tiba di tokok lontong tempat korban tinggal Bukannya diberikan uang Korban malah diajak berhubungan sesama jenis Demi uang pelaku mencoba mengikuti korban Setelah terpuaskan ternyata uang yang dijanjikan tidak ada Pengangkapan pelaku Satu kali belum pajak setelah kita melaksanakan pemeriksaan oleh DKB Dan kita amankan satu pelaku Modusnya itu pelaku mau datang ke rumah Mau menjambuhi Namun korban tidak memberi Dengan langsung menampil pisau Di dapun langsung menancapkan ke leher korban Kemudian korban bantuk letak Dan pelaku ini sempat menampil bantuan Serta motor dan rokok yang ada di rumah pada pelaku Termasuk uang kunai Sesuatu juga kurang Jadi pelaku ini kita dapat di Kabupaten Tagalar Di mana pelaku akan mengalihkan diri juga ke daerah lain Sehingga dalam penangkapan Sebenarnya jauh Dan cepat melakukan perlawanan sehingga tidak Pegas Pasalnya ya 338 Pencamannya 15 sampai Misal Akibat ulahnya Kini pelaku harus berurusan dengan hukum Jangan gila Jangan gila